Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman memimpin rapat pembahasan akselerasi pencapaian target RPJMD Pemerintah Kabupaten Sukabumi Di Balai Pangripta, Bapelit Bangda Kabupaten Sukabumi Senin 8 Januari 2024 Rapat dipandu oleh ASDA II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Deddy Kardiman yang diikuti perangkat daerah dari masing-masing instansi Sekretaris Daerah Suryaman dalam arahannya mengatakan bahwa RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026 akan dikebut di tahun ini mengingat masa bakti kepala daerah Kabupaten Sukabumi berakhir di 2024 Untuk tercapainya harapan tersebut masih disampaikan sekretaris Semua perangkat daerah terus berkolaborasi menuntaskan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD mulai dari pencapaian standar pelayanan minimal atau SPM, indikator kinerja utama atau IKU, hingga program prioritas Terdapat beberapa pemantapan pelayanan yang akan difokuskan antara lain ekonomi, sosial, infrastruktur, dan SDM Sekda berharap peserta mampu menyusun strategi implementasi dari berbagai bidang sehingga target RPJMD dalam waktu dekat bisa terrealisasi dengan tepat sasaran Tadi sudah dibagi tugas nih, setiap asisten, misalnya asisten 1 ada 15 perangkat daerah, asisten 2 ada 15 perangkat daerah, dan asisten 3 ada 6 perangkat daerah Nanti, hari mulai hari kemis, hari rebuk, kemis, jumlah, mereka akan mengumpulkan semua Tadi sudah terlihat program prioritas kita, misalnya ada beberapa capaiannya yang sudah dari 38 baru mencapai 10 Tapi yang lainnya bukan tidak dikerjakan, sudah ada, tinggal mungkin punya sehat Demikian, informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Balai Pangrita, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan